Saudara Paguyuban Among Mitro Karimun bersama donatur dari negara tetangga Singapura dan sejumlah organisasi lainnya membagikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dilakukan dalam sempena menyambut HUTRI ke-77. Ratusan paket sembako yang diberikan oleh Paguyuban Among Mitro Karimun bersama seorang donatur dari negara tetangga Singapura. Pemberian paket sembako kepada masyarakat Karimun yang membutuhkan ini dilakukan dalam rangka menyambut perayaan HUTRI ke-77. Salah seorang donatur dari Singapura yang juga pengurus Noah Charity, Suri Bin Abu mengatakan dirinya memilih memberikan bantuan kepada sejumlah masyarakat Karimun karena Kabupaten Karimun merupakan wilayah yang cukup berdekatan dengan Singapura. Pertikaan yang ke-57, manakala Indonesia nanti sudah sudah jadi dan juga yang ke-77. Jadi inilah lambang persatuan itu kita ambil perayaan hari keberikan dua negara. Insya Allah rancang kecil ini akan sementara itu Ketua DPD Paguyuban Among Mitro Karimun mengatakan bantuan yang diberikan sebanyak 100 paket yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat. ujiannya memang dari tahun 2000 pada saat pertama sampai sekarang kita berikan satu keberapaan diberikan dan terjatuh kepada jendanya yang menemukan itu tentang sumbaku yang tidak ada semacam diperiksa kekat kepada Pak Tima dan juga ke-5 Dan ini semuanya kita salurkan sampai ke Indul, Indul Barat, Indul Barat, dan Indul, dan juga sampai ke Klobelah. Juga bisa ingin semua divisinya. Kurianto menambahkan, selain memberikan bantuan paket sembako, mereka juga akan membantu merenovasi dua unit rumah warga yang tidak layak unik. Demikian, Ferdino melaporkan dari Karimun.